Ke Komnas HAM, pada hari ini kami Komnas HAM menerima pengaduan, laporan dari Puasa Hukum Pulau Aga Vina, Ibu Maya dan rekan-rekannya dari kantor Hotman Paris. Kami sudah menerimanya dan mendalaminya, tentu kami akan menindaklanjutinya terkait laporan ini. Laporannya terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan Vina, perkembangan penyidikan, dan lain-lain. Kemudian yang paling concern ke Komnas HAM terkait dengan perlindungan kelompok kentan, perempuan dan anak. Terkait dengan, kami ingin memastikan puasa hukum yang adil terhadap kelompok kentan ini, perempuan dan anak sebagai korban. Nah, itu yang dilaporkan ke kami oleh puasa hukum, dan juga terkait dengan kepastian, terkait adanya trauma healing untuk keluarga Vina, dan juga terkait dengan kepastian adanya kompensasi dan restriksi terhadap keluarga korban. Itu saja yang bisa disampaikan oleh kami dari Komnas HAM. Restitusinya itu, hitungannya nanti bagaimana? Restitusinya? Kan ini sedang, jadi kami kan datang hari ini memang menyampaikan dulu perkembangan kasus yang saat ini sedang kita tangani, kasus Vina. Dan kami menceritakan kronologis, kemudian dari segala hal sampai ke DPO, yang sampai hari ini juga kita sudah tahu bahwa ada dua yang tidak ada, nah ini yang kami sampaikan ke Komnas HAM. Kemudian kalau peral restitusi, itu nanti kami akan bicarakan terlebih dahulu dengan Pak Otman, hasil dari pertemuan kami hari ini dengan Komnas HAM. Ya pada intinya kami kan tetap beracuan, itu kan ada putusan, putusan itu adalah produk hukum yang sudah berkukatan hukum tetap. Di situ jelas ada tiga nama yang ada di dalam putusan, yang sudah disampaikan di fakta persidangan. Tentunya kami masih beracuan pada putusan tersebut. Karena jika itu dihilangkan, siapa yang akan bertanggung jawab dalam kematian Vina? Seperti itu. Trauma ya sangat luar biasa, masih terus mengingat kebiasaan si Vina, mengingat wajah Vina, kemudian mengingat luka dan penyiksaan yang dialami oleh Vina, tentunya keluarga selalu terngiang-ngiang lah begitu. Jadi ya memang, tadi saya sampaikan ke Bapak juga, ya bagaimanapun kita harus memberikan pendampingan untuk trauma healing tersebut. Karena ini kan viral terus, beritanya naik-naik terus, sehingga tentunya banyak pihak yang pro dan kontra. Tentunya mereka juga harus punya kekuatan ya. Jangan sampai mereka akhirnya putus asa mendengar adanya dua DPO yang hilang. Nah ini yang juga akan kita kuatkan supaya nggak, apa namanya, campur aduk lah gitu. Udah pelaku belum tertangkap, yang lain, hilang lagi DPO ini kan, apa, blunder akhirnya begitu. Tergakai meminta bantuan ke Presiden itu seperti apa sih, Mbak? Iya, itu kan Pak Otman ya. Jadi Pak Otman meminta Bapak Presiden untuk turun. Maksudnya itu turun itu, coba ikut turut mengecek gitu, apa yang terjadi sebenarnya begitu. Pak Putri, terkait postingan yang Bapak Otman yang tentang Linda itu gimana, Mbak? Yang tadi, iya, memang hari ini, habis ini kami mau berangkat ke Cirebon untuk mendampingi Linda, diperiksa oleh Polda Jabar, tapi karena kondisi Linda, anaknya sedang sakit, jadi kami yang berangkat ke Cirebon untuk mendampingi Linda, begitu. Bahkan kemarin sempat Peggy itu kan sempat, ketika konferensi, sempat sempat menolak, dia bilang dia tidak terlibat dalam hal ini, dia mau bilang kalau polisi salah tahu lagi, ini mungkin ada kekalahan? Ya pada, sebenarnya hak dia untuk berbicara, ya kan, haknya Peggy untuk berbicara apapun itu, karena dia juga merasa dia punya hak untuk menolak. Kalau kami, ini kan kuasa hukum korban, tidak bisa berkomentar banyak, karena kami tidak tahu tahapan penyelidikan, tahapan pemeriksaan, kami tidak tahu. Hingga mengkerucut Peggy ditetapkan tersangka, berarti kan ada keyakinan dari kepolisian. Kalau kami ingin menyampaikan, kalau memang Peggy dan keluarga keberatan ditetapkan tersangka, tentu ada upaya hukum. Nah, Peggy dan kuasa hukumnya bisa melakukan upaya hukum tersebut. Nah, intinya kami tidak mau juga ada pelaku yang bukan melakukan ditangkap. Kami juga tidak mau. Jadi, ya sama-sama lah, kita sama-sama mencari kebenaran, sama-sama mencari keadilan, apakah benar Peggy pelakunya atau bukan. Kita ikutin aja proses hukumnya lah. Kan nanti masih ada tahapan selanjutnya. Masih ada tahapan kejaksaan, pemeriksaan berkas, kemudian nanti ada pembuktian di pengadilan. Jadi, kita ikutin aja dulu. Jadi, jangan apa. Kami tidak bisa komentar kalau Peggy benar atau tidak. Kami tidak tahu, karena kami kan korban. Mungkin untuk Bapak-Ibu dari Komnas HAM, narasi terkait pesi, salah pangkap, dan segala macam, mungkin apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh aparat penelak hukum untuk memastikan adanya akuntabilitas, dan transparansi dalam penanganan kasus ini? Ya, sebenarnya prinsip-prinsip dalam penegakan, dalam proses hukum itu kan profesional ya. Profesional, kemudian ada prinsip kehati-hatian, transparan, dan akuntabel, dan bahwa sebenarnya kepolisian itu sudah memiliki peraturan polisi nomor 8 tahun 2009 terkait dengan hak asasi manusia yang penting sebagai satu prinsip diterapkan dalam penegakan hukum. Nah, ini juga menjadi salah satu atensi Komnas HAM. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyambung Pak Uli tadi bahwa salah satu atensi Komnas HAM dalam tindak lanjut kasus ini adalah bagaimana memastikan pemulihan bagi korban dan anggota keluarganya. Karena kan mereka, anggota keluarganya ini masih melanjutkan hidup gitu ya, dan dengan viralnya kasus ini, itu berdampak pada psikologi keluarga korban. Sehingga ini yang mungkin juga menjadi atensi. Memang ini bukan kewelangan kepolisian, tetapi penting untuk dikoordinasikan dengan para pihak terkait ya, dinas sosial, dan lain-lain. Sehingga penting bagi para keluarga itu untuk mendapatkan semacam psikolog klinis untuk jadi acuan gitu seberapa trauma yang dihadapi korban karena kasus ini. Dan juga tentu kami akan terus berkoordinasi, mendorong, memeriksa para pihak terkait dengan tindak lanjut kasus ke depan. Itu saja. Terima kasih ya, teman-teman. Terima kasih ya, cukup ya. Nanti kita upgrade lagi dari telefon ya. Saya Radis Apudra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PITV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.